Jumpa lagi Sobat Batagor Saker, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Banyak diujani kritik, statistik serangan Rafael Lao ternyata tak buruk-buruk amat. Rafael Lao banyak dikritik penggemar dan media pada musim ini. Padahal bintang AC Milan tersebut memiliki statistik serangan yang ciamik musim ini, hanya kalah dari Vinicius Junior, San Hung Min, dan Leroy Sane. Rafael Lao mencetak gol pertama di seri A sejak September 2024, pada Senin Dinihari, 26 Februari 2024, dalam hasil 1-1 melawan Atalanta di San Siro. Sejauh ini, ia telah mengemas 9 gol dan memberikan 7 asis dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim 2023 hingga 2024. Pemain Portugal itu sering dikritik oleh para penggemar dan media musim ini karena kurangnya produktivitas gol. Beberapa kritik tampaknya wajar mengingat ia hanya mencetak 4 gol di seri A dalam 23 pertandingan musim ini. Namun, jika melihat gambaran yang lebih besar, ada sesuatu yang berbeda. 7 asis yang ditorehkan oleh mantan penggawalil ini, semuanya terjadi dalam pertandingan di seri A. Artinya, Lao telah berkontribusi pada 16 gol untuk rosoneri musim ini. Menurut Milanius hanya ada 3 winger kiri di 5 liga teratas Eropa yang mampu bersaing dengan Rafael Lao. Situs Italia tersebut menyoroti bahwa hanya Vinicius Junior, Real Madrid, San Hummin, Tottenham, dan Lire Sané yang mencatatkan statistik serangan lebih baik daripada Lao pada musim 2023 hingga 2024. Sementara itu, AC Milan dikabarkan akan menerima tawaran sekitar 100 juta euro untuk Rafael Lao musim panas ini. Penyerang asal Portugal itu dikaitkan dengan PSG. Juara Perancis itu diakini mengincar Lao untuk menjadi pengganti kilian Mbappe, yang kini diketahui telah memberitahu klub bahwa ia akan pergi musim panas ini. Mbappe akan hengkang dengan status bebas transfer, PSG tidak akan mengantongi 1 sen pun dari penjualannya. Namun, mereka akan menghemat gaji tahunan sebesar 200 juta euro dan juga tidak perlu membayar bonus loyalitas kepada pemain Perancis tersebut. Pasukan Louis-Henriquet tidak akan menghabiskan seluruh dana mereka untuk membeli pengganti Mbappe, namun penyerang besar adalah prioritas utama mereka. Les Parisiens berencana untuk menargetkan pemain-pemain pendatang baru dibandingkan superstar yang sudah mapan saat mereka memasuki era pasca Mbappe. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!